DUNIA MONSTER HUNTER Tempat yang kaya akan sumber daya alam dan bioenergi Dimana manusia, monster, feline, dan berbagai endemic life telah ada sejak dahulu kala Bertahan hidup dalam ekosistem yang terus menerus berubah Namun dunia primitif yang kita lihat hari ini Ternyata adalah sisa dari peradaban panjang di masa lalu Selama berabad-abad, peradaban manusia telah mengalami berbagai kemajuan yang sangat luar biasa Pengetahuan, teknologi, persenjataan, ritual, eksperimen Begitu maju hingga hubungan antar manusia dan monster sudah tidak pernah seimbang lagi Hingga semuanya berakhir pada hilangnya peradaban itu Menyesakan dunia yang kita lihat sekarang Semua akan dibahas dalam seri cerita monster Great Dragon War Episode Peradaban Kuno Peradaban Kuno Dalam bahasa Jepang disebut juga sebagai Kodai Bume Adalah peradaban yang pernah berkembang pesat namun secara misterius punah beberapa abad yang lalu Meski peradaban ini sudah lama sekali berlalu Banyak pencapaian mereka yang masih berupa ruruntuhan yang tersebar di seluruh dunia Seperti Tower Sky Corridor Dan Cloud Viewing Fortress Apa yang diketahui tentang peradaban kuno Peradaban kuno jauh lebih maju dibandingkan peradaban yang ada saat ini Manusia merupakan bagian dari peradaban kuno tersebut Berbagi tempat dengan banyak ras lainnya Di seluruh daratan terdapat banyak sekali ruruntuhan yang ditinggalkan oleh peradaban ini Menunjukkan bahwa pada puncak kejayaannya Ruruntuhan tersebut tersebar luas di berbagai wilayah Seperti Ancestral State Forest Flooded Forest Dan Everwood Di ruruntuhan yang sama terdapat juga rencana dan dokumen-dokumen yang merinci banyak sekali jenis senjata canggih Dokumen rancangan ini berisi rahasia yang diperlukan untuk membuat senjata tertentu yang masih digunakan sampai sekarang Seperti Dragonator Bersama dengan beberapa rahasia lain tentang Elder Dragon Ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi persatuan Hunter atau Hunter's Guild dibandingkan beberapa di antaranya Beberapa dari dokumen ini bahkan berisi diagram dan catatan yang sangat berinci tentang spesies monster yang belum teridentifikasi Termasuk juga yang belum dikatalogkan oleh Hunter's Guild Namun juga dokumen-dokumen ini jumlahnya sangat sedikit dan jarang sekali ditemukan Sebagian besar telah dihancurkan selama runtuhnya peradaban kuno Tujuan dari banyak ilmuwan di era saat ini adalah untuk menemukan arsip-arsip lengkap pengetahuan tentang peradaban kuno ini Sehingga setidaknya sejumlah kemakmuran yang dinikmati pada masanya dapat disebarkan ke dunia saat ini Peradaban kuno terkenal menggunakan monster untuk berbagai alasan Dimulai dari pertahanan hingga berbagai jenis eksperimen Mereka terutama menggunakan spesies seperti Flying Wyvern dan Elder Dragon untuk berbagai tujuan Memanfaatkan tulang dan sisik para raksasa kuno ini untuk membangun struktur perkasa milik mereka sendiri The Tower Ini biasanya terbuat dari berbagai bagian monster tertentu Seperti Kushala Daora Meskipun hal ini harus dibayar dengan membunuh monster dalam jumlah yang sangat-sangat besar Peradaban kuno juga melatih berbagai jenis monster dalam berbagai cara Untuk bertindak sebagai pelindung dari beberapa bangunan yang mereka dirikan Beberapa monster tersebut diakini masih hidup hingga saat ini Dan terus-menerus memiliki hubungan yang sangat kuat dengan peradaban kuno Sehingga membuat mereka menjadi semakin kuat setiap harinya Menurut laporan dari Sky Corridor Beberapa monster dilaporkan memiliki aura menakutkan yang tidak biasa di sekitar mereka Yang mencerminkan hubungan kuat mereka dengan masyarakat yang telah hilang ini Para ilmuwan bahkan telah menemukan beberapa mayat monster tak dikenal di beberapa bagian dari menara tinggi ini Menunjukkan beberapa monster tak dikenal bersembunyi di dalam reruntuhannya Untuk mendukung hal ini Hunters Guild dari Mezeporta telah melaporkan penampakan monster misterius yang menyerang kelompok hunter Tanpa ragu-ragu di lantai tertentu di Sky Corridor Meskipun sebagian besar monster diperlakukan seperti budak atau penjaga Beberapa monster diperlakukan sama seperti halnya masyarakat peradaban kuno Sejauh ini, monster seperti Nefu Garmudo Adalah satu-satunya monster yang diketahui diperlakukan seperti itu Menariknya juga beberapa senjata milik peradaban kuno dapat ditemukan tertanam Di dalam atau di tubuh dari paru-paru Lao Shandong yang berkeliaran di luar Tindakan Terlarang Salah satu bagian kelam dari sejarah peradaban kuno adalah tindakan terlarang yang telah mereka lakukan yang bertentangan dengan alam Dengan menggunakan teknologi dan pengetahuan biologi Masyarakat ini mampu menciptakan makhluk hidup mereka sendiri dengan menggunakan peralatan dan bahan untuk membangunnya dari awal Namun eksperimen ini dianggap sangat jahat karena satu alasan Untuk membuat bentuk kehidupan baru, makhluk lain harus kehilangan nyawanya Bentuk kehidupan baru pertama yang mereka buat adalah Equal Dragon Weapon Atau dikenal sebagai Ikoru Dragon Weapon Atau Wyvern Machine Soldier Dalam bahasa Jepang juga disebut sebagai Ryukihei Equal Dragon Weapon adalah sebuah senjata bio Bentuk kehidupan ini sangat haus akan energi Yang berarti ratusan naga dibutuhkan untuk membuat hanya satu Equal Dragon Weapon Selain itu jika semakin banyak darah yang telah ditumpahkan oleh senjata biologis ini Maka semakin lama dia akan tetap bisa hidup Tidak banyak lagi yang diketahui tentang senjata biologis ini Namun Hunter's Guild ternyata telah pernah menemukan satu orang tewas di sebuah gudang yang telah hilang Hingga saat ini pun mereka masih tetap mempelajarinya Great Dragon World Karena bentuk kehidupan, para peradaban kuno membutuhkan kematian sejumlah besar dari Eldar Dragon Hal ini membuat marah semua naga lainnya Yang akhirnya menyebabkan perang yang mengerikan Para naga muak dengan jenisnya yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai ternak Lebih dari itu mereka semakin marah karena manusia telah melupakan aturan alam Mereka telah memutuskan untuk melepaskan diri dari manusia Dan menghancurkan umat manusia itu sendiri Hal ini memulai perang panjang dan penuh kekerasan antara manusia dan naga yang menyebar ke seluruh dunia Hingga meninggalkan kehancuran masal di mana-mana Meskipun tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi dalam perang tersebut Legenda naga hitam atau The Black Dragon Dikatakan menggambarkan semua yang terjadi dalam Great Dragon World Perang ini berakhir dengan sebagian besar naga punah dan para peradaban kuno juga ikut musnah selamanya Musuh yang sempurna bagi kemanusiaan Selama peristiwa Great Dragon War Musuh yang sempurna bagi kemanusiaan Atau Kanzen Narujin Ruinoteki Makhluk ini ada dan konon terus hidup dalam reruntuhan kerajaan Sraith Elder Dragon yang dikenal sebagai The Evil Dragon Atau dalam bahasa Jepangnya juga disebut sebagai Jaryu Atau juga lebih dikenal sebagai Fatalis Fatalis dikatakan memiliki kebencian yang kuat terhadap umat manusia Dan bahkan terus mengingat masa lalu saudara-saudaranya Termasuk Elder Dragon lain Dan bahkan Flying Wyvern yang telah dibunuh dalam jumlah besar oleh peradaban kuno Makhluk ini adalah musuh yang sempurna bagi umat manusia Karena kekuatannya yang sangat teramat besar Dalam waktu yang singkat Tanpa peringatan apapun Fatalis dapat membawa kehancuran masal pada peradaban manapun yang dia ingin hancurkan Contohnya adalah Kerajaan Sraith Jika ini pun belum cukup Fatalis juga akan menyalin dan menirukan penemuan peradaban kuno untuk digunakannya sendiri Dimana seperti manusia menggunakan Elder Dragon sebagai senjata Fatalis menggunakan manusia sebagai gantinya Fatalis akan melelehkan tubuh manusia dan semua hunter yang terjatuh ke dalam tubuhnya Sehingga dia bisa memakai mereka seperti para manusia yang telah menggunakan saudaranya Meskipun Fatalis sudah tidak diketahui keberadaannya lagi Dalam legenda Saat dunia penuh dengan Wyvern Dimana legenda akan dihidupkan kembali Daging akan dimakan Tulang akan dihancurkan Setelah hidup begitu lama Dan menyaksikan begitu banyak hal Dikabarkan bahwa Fatalis yang asli Yang menghancurkan Kerajaan Sraith Sekarang telah berubah menjadi Fatalis Putih Atau White Fatalis Studi tentang peradaban kuno saat ini Meskipun masyarakat ini telah musnah Hunter's Guild terus meneliti beberapa reruntuhan Dokumen Dan material lain yang ditinggalkan oleh peradaban kuno Dengan melihat artikel-artikel kuno ini Para ilmuwan dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang cara-cara yang mereka gunakan Meskipun mereka dapat meneliti beberapa material yang telah tertinggal Hal ini juga sangat beresiko Karena banyak sekali monster yang kini menyebut reruntuhan tersebut sebagai rumahnya Sehingga cukup berbahaya untuk dijelajahi tanpa perlindungan apapun Jika hal ini saja belum cukup Beberapa jebakan bahkan telah ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu ini Untuk mencegah para pencuri Dan para pemburu harta karun untuk mencuri karya mereka dengan mudah Sejauh ini Sky Corridor adalah satu-satunya tempat yang diketahui masih memiliki jebakan yang aktif Salah satu teknik peradaban kuno yang baru ditemukan adalah kemampuan khusus yang disebut sebagai Transcended State Atau dalam bahasa Jepang yang dikenal sebagai Chouetsuhiki Dari apa yang ditemukan tentang kondisi ini Transcended State digunakan oleh peradaban kuno untuk mempermudah proses perburuan Transcended State mampu menghubungkan mereka secara kuat dengan masyarakatnya Memungkinkan senjata mereka menjadi jauh lebih kuat Baik secara fisik Maupun secara unsur elemen Jika cukup banyak pukulan yang diberikan pada monster Dalam kondisi ini aura elemen aneh akan mulai muncul di sekitar monster tersebut Menunjukkan bahwa resistensinya telah diturunkan Hal ini akan menimbulkan sejumlah efek Tergantung pada senjata yang dimaksud Contohnya jika senjata menggunakan elemen es Maka monster tersebut akan mulai membeku di tempatnya Dan akan rentan terhadap lebih banyak serangan dari seorang hunter Transcended State Sekarang digunakan oleh beberapa hunter di distrik Mezeporta Agar para hunter dapat menggunakan keadaan ini sendiri Mereka perlu membaca sejenis buku Dan melakukan ritual yang telah ditinggalkan oleh peradaban kuno Seperti halnya orang-orang terdahulu Fan Theory Satu hal yang tidak pasti tentang peradaban kuno Adalah sebenarnya peradaban yang diceritakan dalam lore Sering sekali membuat kita hanya mengarah ke orang-orang yang membangun tower Dan kerajaan serib saja Kenyataannya kita tidak menyadari sering sekali melihat puing-puing bukti peradaban kuno Dari banyak sekali generasi monster hunter dari tahun ke tahun Biasanya tidak banyak yang disebutkan tentang mereka dalam game Tetapi buku dan media lain ternyata memberikan kita beberapa detail tentang tempat-tempat ini Berikut adalah beberapa bukti peninggalan peradaban kuno Yang selama ini telah kita ketahui dan yang telah kita lalui Generasi pertama Old Jungle Castle Stray Generasi kedua Jungle The Tower Dan berbagai bentuknya Termasuk area The Nice Hole Generasi ketiga Deserted Island Underwater Ruins Flooded Forest Sandy Plains Misty Peaks Lava Canyon Generasi keempat Ancestral State Sunken Hollow Atau Volcanic Hollow Everwood Heaven's Mount Dan Sanctuary Ruin Binnacle Forlorn Citadel Generasi kelima Shrine Ruins Frost Islands Frost Islands Lava Caverns Citadel Dan Yawning Abyss Coral Palace Infernal Springs Generasi Frontier Sky Corridor Atau Ten Road Cloud Viewing Fortress Fortress Ruins Atau Hunter's Road Historical Site Dari berbagai tempat ini Citadel adalah salah satu titik sejarah yang menarik Tempat ini dihancurkan 50 tahun yang lalu oleh gerombolan monster dan Malzeno Tapi tampaknya ada beberapa reruntuhan yang lebih tua dari kerajaan itu sendiri Tepatnya di area pegunungan beku di lokasi tersebut Lalu pertanyaan mulai muncul Apakah semuanya terhubung satu sama lain Yang pasti semua situs ini telah berstatus kuno Namun tidak semuanya terhubung satu sama lain Dari berbagai informasi yang dapat dikumpulkan Hanya segelintir dari tempat ini yang memiliki hubungan satu sama lain Lalu mungkinkah peradaban yang membangun Coral Palace juga merupakan masyarakat yang sama dengan yang menciptakan desa Kamura Peneliti lain juga mencatat bahwa Coral Palace dan Infernal Springs memiliki beberapa kesamaan terutama dalam struktur bangunan Beberapa dugaan peradaban yang memiliki semacam hubungan satu sama lain adalah sebagai berikut Jungle pada generasi kedua dan Tower Deserted Island dan Underwater Ruins Heaven's Mouth dan Sanctuary Infernal Springs dan Coral Palace Dalam kasus Jungle dan Tower Tersirat setidaknya secara visual dalam game Bahwa mungkin ada semacam jembatan yang menghubungkan Jungle dan Arena Von Rho Sebuah tempat di mana Tower dan Great Forest berada Ini juga bisa menjelaskan mengapa kedua lokasi ini berbagi jenis monster yang sama Lalu timbul pertanyaan lainnya Apakah semua peradaban kuno mempunyai kepercayaan dan adat istiadat yang sama satu sama lain? Jawabannya adalah tidak Mereka semua mempunyai keyakinan dan adat istiadat yang berbeda Walaupun ada kemiripan di berbagai sisi Namun hanya sedikit Misalnya adalah orang-orang kuno yang pernah tinggal di area Ruin Pinnacle Mereka memandang Falstruck sebagai sosok dewa Dan memuja Elder Dragon ini sebagai dewa bagi mereka Bahkan membangun kuilnya Contoh lainnya adalah orang-orang kuno di Sky Corridor Mereka mempercayai bahwa ada sesuatu atau eksistensi yang sangat hebat di langit sana Beberapa contoh lain yang masih dapat kita lihat hari ini Yaitu di Monster Hunter Rise Area Shrine Ruins Terdapat patung Palamute yang bertindak sebagai penjaga Melindungi mereka yang memasuki daerah renuntuhan ini Lalu area Frost Island Terdapat kuil di Tengkorak Zorah Magdaros Yang digunakan untuk menenangkan jiwa Elder Dragon tersebut Mengubahnya menjadi pelindung bagi tempat itu Pertanyaan lainnya adalah Seberapa maju peradaban kuno di dunia Monster Hunter? Jawaban untuk hal ini bervariasi Kita tahu setidaknya ada dua peradaban kuno yang dapat membangun teknologi maju di dunia Monster Hunter Sedangkan beberapa peradaban lainnya tidak begitu banyak Salah satu peradaban kuno terlihat bisa membuat semacam robot yang terbuat dari berbagai bagian tubuh monster Hal-hal yang berbau penelitian dan penemuan di luar nalar ini selalu berasal dari Sky Corridor atau Tenro Dari Monster Hunter Frontier Ada banyak sekali hal gila di menara itu Bahkan bertahun-tahun sebelum senjata Shafi Jifa ada Hunter dapat menyesuaikan spesifikasi senjata dari Tenro sesuai dengan keinginan mereka Pertanyaan terpenting yang sangat sulit dijawab adalah Apa yang menyebabkan hilangnya peradaban kuno? Berikut adalah daftar beberapa peradaban kuno yang hilang beserta dugaan penyebabnya Generasi pertama Old Jungle Penyebab tidak diketahui Castle Srake Dihancurkan oleh Fatalis Generasi kedua Jungle Dihancurkan oleh Kushala Daora Tower Penyebab kehancuran tidak diketahui Generasi ketiga Deserted Island dan Underwater Ruins Diancurkan oleh Cadius Flooded Forest Penyebab tidak diketahui Sandy Plains Dihancurkan oleh Valtrux Crimson Glow Valtrux Atau bahkan juga diduga oleh Risen Crimson Glow Valtrux Misty Peaks Diancurkan oleh Hamatsu Dan juga beberapa kerajaan seperti yang terdapat di desa Tsukito Tempat dimana Prinses Yomogi telah dilahirkan Lava Canyon Diduga dihancurkan oleh Akantor Generasi keempat Ancestral State Penyebab kehancuran tidak diketahui Sunken Hollow Atau Volcanic Hollow Penyebab kehancuran tidak diketahui Everwood Penyebab tidak diketahui Heaven's Mound Diduga penyebab utamanya adalah Syagarumagala Dan Dalamadur Ruined Binnacle Diancurkan oleh Valtrux Forlorn Citadel Dihancurkan dan diambil alih oleh Atalka Generasi kelima Shrine Ruins Dihancurkan oleh Ibushi Frost Island Penyebab utama tidak diketahui Lava Caverns Diduga penyebab utamanya adalah Thunder Serpen Narwa Tetapi juga terdapat kecurigaan terhadap Dyer Meralis Citadel Dan Yawning Abyss Diduga penyebab utamanya adalah Geysbagorn Coral Palace Dugaan awalnya adalah Ibushi dan Narwa Namun terdapat kecurigaan bahwa Penyebab utamanya adalah Elder Dragon Raksasa lain Yaitu makhluk yang sama yang terdapat Di puing-puing bangkai Frost Island Infernal Springs Penyebab utama tidak diketahui Generasi Frontier Sky Corridor Penyebab utamanya adalah Dure Mudira Cloud Viewing Fortress Diduga penyebab utamanya adalah Guan Zorumu Fortress Ruin Dan Hunter's Road Diduga penyebab utamanya adalah White Fatalis Lalu Historical Side Penyebab utama tidak diketahui Pada akhirnya berikut adalah Beberapa konflik yang dapat kita Simpulkan pasti pernah terjadi Di beberapa peradaban kuno ini Yang pertama adalah Kerajaan Srei Dan Fatalis Lalu yang kedua adalah Hunter Generasi Awal Dan Kushala Daora Di area Old Jungle Yang ketiga adalah Penduduk Coral Palace Dan naga atau makhluk apapun Yang lebih dulu menghancurkannya Sebelum kedatangan Narwa dan Ibushi Yang keempat adalah The Rampage Konflik di desa Kamura 50 tahun yang lalu Yang kelima adalah Citadel dan Malzenor Beserta serangan besar-besaran Akibat anomali virus Kurio Yang keenam adalah Semacam kerajaan Yang tidak diketahui Namanya di area Frosail Dengan banyak sekali Puing-puing bekas Pertempuran Elder Dragon Yang terlihat seperti Zorah Magdaros Fakta Unik Peradaban kuno yang direferensikan Dalam film Monster Hunter Berupa menara langit Yang mampu menyembatani dimensi Kemudian Berikut adalah ide Yang pernah terbuang Dan tidak diimplementasikan Ke Sky Corridor Monster Hunter Frontier Adalah seorang gadis Yang merupakan bagian Dari peradaban kuno Yang pernah tinggal di sana Dia dipastikan tinggal Di puncak Sky Corridor Dan membuat obat herbal Khusus dari tanaman Yang tumbuh di bagian menara itu Inilah sebabnya Dia mampu hidup begitu lama Dimana dia juga Akan bertindak Sebagai pemandu Bagi para hunter Di Sky Corridor Dia juga dikenal Tidak dapat menunjukkan Sedikitpun emosi Meskipun secara konsep Dia tidak berhasil Dimasukkan ke Frontier Penampilannya telah digunakan Sebagai NPC lain Dalam game Setelah kita memiliki Pemahaman tentang Titik lokasi Dari berbagai regional Di dunia Monster Hunter Episode kedua ini Ini adalah penjelasan Yang membuka dugaan kita Tentang apa yang Selama ini dimaksud Dengan peradaban kuno Sehingga kita menjadi Sedikit tercerahkan Dengan peradaban Yang ternyata tersebar Di seluruh dunia Dan peperangan Yang mereka lalui Di masa lalu Nah gimana Kalian suka? Tulis di komen Bagaimana pendapat kalian Mengenai peradaban Yang ternyata selama ini Telah kita lihat Di setiap generasi Monster Hunter Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa Di part yang berikutnya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton